Halo, Romo Sindunata. Halo, ya. Saya ingin tanya hal yang mendasar tentang seniman hubungannya dengan Pak Peke juga. Pak Peke bisa menjadi seniman yang disebut Romo kemarin sebagai seniman yang ikonik. Kenapa? Ya, pertama-tama kita harus hati-hati untuk menyebut ikonik atau tidak, karena saya kira juga banyak perupa-perupa lain yang sangat luar biasa karyanya dan harus kita hargai betul. Cuman Pak Peke ini memang mempunyai ciri khas yang luar biasa. Tentu saja hal ini ditentukan oleh banyak hal, tidak mungkin hanya oleh satu faktor saja. Tidak mungkin tidak hanya oleh satu faktor saja. Pertama, tentu saja tentang pribadi dia, seluruh latar belakangnya. Lalu konteks ketika dia betul-betul mulai merintis karyanya. Dalam arti ini, konteks pergulatan, bumi tarung, yang memang pada saat itu juga merupakan suatu kelompok yang mempunyai pendirian entah apa namanya ideologis tertentu ya, yang disebut realisme sosial, dan ada kelompok lain yang lebih humanisme universal ya. Sehingga kelihatan kalau momen ini juga menentukan apalagi terus habis itu geger politik dan terjadi suatu cerita yang kita semua sudah tahu. Banyak teman-teman yang tergabung di dalam rekra itu menderita, ditahan, dan ketika mereka muncul, tentu saja ketika saat sudah diberi oleh suasana yang lebih kebebasan, muncullah cerita bahwa ini memang orang-orang yang berjuang melawan. Ini sudah membuat, katakan dalam konteks sejarah ini Pak Pek seorang ikon. Lalu saya mesti mengatakan dulu ini, harus diuji juga jangan sampai kita keliru menafsirkan, Pak Pek sendiri itu selalu mengatakan, seniman itu kalau mau besar dia harus mempunyai karya yang ngebom, itu saya masih ingat sendiri. Kalau seniman itu boleh hebat, tapi kalau hanya seperti melemparkan mercon bantingan, itu dia tidak bisa menjadi besar gitu. Harus ada bom, maksudnya satu karya yang ngebom gitu. Dan dalam hari ini dia memang mempunyai yaitu berburu cereng. Nah pertanyaannya tentu saja, mengapa berburu cereng itu bisa menjadi karya yang ngebom gitu. Nah ini seperti tadi sudah dalam diskusi sebelum ini saya terangkan, itu sangat banyak faktor. Pertama, celeng ini sendiri sangat ikonik gitu sebagai, sebagai itu kehebatannya Soko Pek. Nah dia ikon lambang, simbol lah, simbol binatang. Itu jelas, itu di kepala manusia itu lukisan itu makin sederhana, makin dekat dengan simbol yang dikenal itu makin melekat pada orang. Itu simbol celeng itu ada. Celeng kue gitu ya, itu binatang celeng. Nah ternyata ini juga mempunyai muatan mitologis yang luar biasa. babi ngepet, pesukian celeng dan sebagainya ya. Jadi orang yang kemaru itu dituduh mempunyai pesukian celeng. Itu juga sudah sangat, sangat simboliknya ini sangat, sangat kepegang gitu. Lalu, ini ketika itu ditemukan persis memang jatuhnya Orde Baru, dan Pak Pek membuat lukisan berburu celeng. Jadi orang tahu siapa celengnya ini, yang ramai-ramai ditangkap itu. Nah ini secara politik juga berbunyi gitu, momen ini gitu. Nah, kalau tidak ada momen ini mungkin lukisan itu juga tidak terlalu berbunyi. Tetapi momen ini sendiri juga tidak cukup kalau tidak ada ikon yang begitu padat melukiskan sebuah simbolik, apa namanya, yang bisa interpretatif orang begitu. Karena kekayaan, jangan dikira, jangan disepelekan, kekayaan mitologis itu luar biasa. Itu bawah sadar yang membuat orang bisa berkembang. Nah ini, ini semua menyusun sebuah, sebuah konstruksi sehingga karyanya Pak Pek ini bisa ngebom kalau saya pakai istilah dia sendiri gitu. Tanpa momen ini tidak mungkin. Nah, dalam arti ini tadi saya sudah menerangkan pada Mas Kus, itu kebetulan saya menulis karya berburu celeng, akhirnya menjadi menyusu celeng ya, itu sebagai suatu karya sastra. Harus saya katakan tadi juga, saya tidak bisa menulis ini tanpa, tanpa ikonnya Pak Pek. Dari mana saya dapat, ya, itu. Tetapi begitu saya dapat ikon itu, ternyata ini menimbulkan fantasi luar biasa yang karena sejarah penderitaan teman-teman Likra waktu itu, gitu. Lalu sejarah Orjabaru, terus sejarah reformasi, lalu peristiwa setelah reformasi terjadinya begitu banyak celeng-celeng berkeliaran dalam arti koruptor, orang yang memanifolasi kekuasaan yang sewenang-wenang, dan orang yang lupa diri semuanya ini ya, itu berbunyi gitu loh, seperti sebuah itu, istilah saya Pak Pek itu membuka suatu warono, itu tabir itu dibuka, gitu. Nah, Pak Pek sendiri tidak tahu tentang ini semua memang, itu saya harus akui, gitu. Ini memang lebih imajinasi astra, tetapi saya katakan, kalau saya tidak ada ikon ini, ya saya tidak bisa menulis kayak begini. Nah, ini relasi yang agak unik antara saya dengan Pak Pek itu, biasanya seniman kalau ditulis, dia ingin tahu apa yang dibaca, ini Pak Pek sama sekali tidak, gitu. Jadi, tidak tahu, gitu. Jadi, saya sendiri juga agak jengkel sama dia, karena sudah selesai celengnya dihidupkan lagi, ya, karena pesanan kolektor tadi aku mau, nah itu ku celeng mati, gitu ya. Nah, dalam arti ini saya bisa menulis Pak Pek apa adanya, dia itu ya celeng, dia itu ya celeng, gitu loh. Saya suka celeng, makanya leng jileng beh, gitu ya, tuh. Jadi, dia sendiri akui bahwa sebenarnya makanya keliru kalau menuduh dia itu seorang marsis kiri atau sama sekali tidak, dia bekerja dengan nalurinya, dan dia akui bahwa sopoh singgora kepingin sukih, gitu. Nah, dia hidupnya sangat borju dalam hati tertentu sebagai seniman, gitu. Dan inilah kontradiksi yang, makanya dia bilang, aku ini wong beco, gitu. Aku ini wong beco, gitu. Jadi, seperti itu ya, jadi sebuah karya itu bisa sangat ikonik, mungkin kalau pakai bahasa Pak Pek ya, bukan bahasa kami-kami, itu kalau ngebom, tapi ngebom itu apa? Ya itu tadi, kalau dalam tidak bisa diperumum, tapi dikembalikan saja pada riwayat dia, itu karena memang ikonnya kepegang, binatang tadi ya, mitologinya kepegang, situasi sejarahnya kepegang, gitu. Sehingga kalau tidak ini mungkin karya susah ngebom, karena inilah sekali lagi yang saya bilang, begitu banyak teman-teman mempunyai karya yang bagus, luar biasa, teknik maupun inspiratif, tetapi mungkin momen faktor-faktor ini kurang. Ada yang, ada kurangnya di dalam segi faktor ini, sehingga karyanya tidak bisa ngebom, moga-moga akan terjadilah. Nah, Ramon, baik, karya yang bagus, momentum yang tepat, dan saya ingin tanya, itu juga karena ada orang yang menginterpretasikan, atau mengkonstruksi karya itu menjadi sebuah karya yang lebih kuat. Dalam hal berburu-buru caleng, promosi adalah orang yang mengkonstruksi dengan kuat karya itu. Apakah ini prosesnya sudah terencana, atau bagaimana prosesnya? Ya, saya... Penulis dengan sangat bagus, dan kemudian kok ketemunya sama Romo gitu Pak Pak Pak. Nah, itu yang saya tidak habis mengerti ya, karena waktu itu saya wartawan, dan saya di Bentara Budaya, dan tentu saja ini juga... Gimana? Dalam pengalaman saya, kalau saya dipertemukan dengan orang-orang yang spesial itu, saya tidak bisa cari, seperti dipertemukan begitu lho. Dan belum tentu saya bisa mengupas sebegitu dalam, kalau memang tidak dipertemukan ini. Maka saya kira ini faktor-faktor berikutnya yang mungkin harus ditambahkan dari momentum tadi, pertemuan yang tidak direncana, tidak di-planning ya, tidak dalam program, tapi suatu kebetulan. Dan saya kira ini anugerah semesta ya. Saya percaya itu bahwa. Sehingga, ya itu tadi bahkan, Kak, tadi kan Mas Kus juga tanya, bagaimana Anda tidak tersinggung, Anda menulis panjang lebar kayak gitu, Pak Pak Pak, tidak tahu mengenai karya Anda. Sama sekali tidak orang, dia memang orang kayak gitu. Jadi dia literasi itu memang tidak, tapi seniman rakyat, betul lho. Jadi, tapi, pertemuan kami ini menjalin rasa yang dalam, dan mungkin ini kebetulan semesta yang dianugerahkan pada kita lah. Saya pikir, saya tidak mungkin cari-cari gitu. Atau saatnya ketemu pun mungkin, tidak bisa se-intens ini, di mana saya bisa mengorek apa saja. Bahkan memakibah pekek, di situ saya banyak mengatakan, dia sendiri selalu, waktu berhadapan dengan celeng itu, kok saya sendiri yang celeng gitu lho. Saya menuduh orang celeng, tapi senata saya sendiri celeng. Dalam arti apapun, waktu teman-temannya menderita karena perjuangan, Pak Pak Pak, relatif enak lho. Walaupun dia juga menderita selalu, diseritakan di anu tentara, apa-apa gitu, tapi sebenarnya dia relatif. Nah, itu dia becoh di situ. Nah, dia itu celeng. Jadi, harus diakui juga, banyak teman-temannya yang mungkin dari segi pengalaman, jauh lebih banyak menderita pada waktu itu. Amrus, Isah Arsanda, Mishpah Tamrin, kayak gitu. Tapi, tapi Pak Pak Pakil lah yang muncul gitu. Dan, ini tidak bisa diirikan, karena ini betul anugerah, momen, dan Pak 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 memang cakep. Dan ini bisa ditelusur dalam latar belakangnya, sampai ke Purwodadi, dasarnya juga seorang samen ya, nah itu juga. Samen ini sangat menentukan bahwa dia menjadi celeng, sampai dia punya imajinasi, kayak gitu. Jadi, ini saya merasa beruntung dipertemukan dengan Pak 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 Pak, karena betul-betul ini pertemuan yang luar biasa, dan saya bukan orang rupa, saya lebih sastra, tanpa imajinasi ini, saya, enggak mungkin. Dan, saya kira pada saat itu, saya mulai menemukan, bahwa, karya rupa itu, bisa sangat inspiratif untuk sastra. Kalau, ketemuran selengkap Pak 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 ini tadi. Tadi nyebut, Pak 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 itu cakep. Mungkin bisa didegalkan, kecakepan seperti apa yang dimiliki Pak 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 Pak? ya, dia itu, kecakapan rakyat menurut saya, dan ini saya kira, pedagogi dia, waktu dia di Bumi Tarung, dan dasarnya yang dari Purwodadi, yang nyamin tadi loh, dia punya naluri itu tadi, ada saminnya gitu. Itu yang luar biasa pada dia, dan, dia kan, bicara mengenai tukang beca, pengamen, ledek, ya itu, macam kayak gitu. Terus, penjaga kereta, semua. Itu unsur-unsur kayak gitu. Dan, pada dia itu, rakyat itu tidak dilebih-lebihkan, tapi, ya dilukis apa adanya. Jelek, ya jelek kayaknya. Maka, figuratif rakyat itu, sebegitu jelek pada Pak Cokop Pek, estetikanya, istilah saya, estetika kejelekan, bukan estetika keindahan. keindahannya itu adalah kejelekannya itu. Dan, bagaimana dia bisa melukiskan, membaca lukisan-lukisannya, misalnya, TKW pamit pensiun, itu sebenarnya dia hanya, menggambarkan anaknya lateng yang mau, waktu itu kalau tidak mau ke Inggris, atau kemana, begitu mendapat saya kayak gitu. aku digambar kok ya TKW, TKW pamit, gitu ya kayak gitu. Jadi, unik ya, atau keretaku tak berhenti lama. Jadi, inilah, karena, dia mengalami itu seluruhnya, makan goge, makan hanya jagung, nasi, kayak gitu, sudah terbiasa dia. Kalau dia, ngodok air di kaleng, bekas biskuit, apa itu ceritanya ya, itu merasuk terus, pada waktu, bumi tarung sendiri, dia dididik itu, dan dia sendiri memang, apapun, halnya memang sangat kerakyatan, gitu. Sering bersepeda, berjumpa dengan, jadi, yang ada di kepalanya ini rakyatnya, yang membuat dia cakep, saya kira rakyat ini. Feeling dia ini, sangat dekat dengan rakyat, dan rakyat itu berbunyi, betul, melihat lukisannya itu, Tuan Tanah, Rabi lagi, yang kawin lagi, macam itu, ya itu kan, jelas gitu loh. Dia melukiskan, bagaimana seorang Tuan Tanah, yang sudah lempe-lempe, masih mau kawin lagi, kayak gitu, dan karena ini, faktor kekayaan. Jadi, dia mempunyai imajinasi, itu yang luar biasa. Dan, kecakapan dia, menurut saya, dialogis ya, kalau tidak disebut dialektis, tadi dengan rakyat tadi, karena rakyat itu, sungguh-sungguh saya, kalau mau tahu rakyat, ya lukisannya Joko Pakek ini, gitu loh. Nah, di situ dia nyambung, dan kekayaan rakyat ini, luar biasa. Kalau Pak Pakek itu, sebenarnya di SBT, atau Sanggir Bumitarum, bukanlah sosok yang, Pak, yang penting waktu itu ya, karena ideolognya, dia kan berhubus, atau hamruk, atau yang lain, dalam posisi yang bukan ideolog, di sebuah komunitas itu, komunitas besar, dia ternyata menjadi, justru menjadi besar, melebihi ideolognya. Ini kira-kira, ada kejala apa ya? Itu pertanyaan kami, kami semua ini juga. Waktu itu saya, kalau di antara teman-teman, perupa yang seangkatan saya, umurnya, ya maksudnya pasti jauh diri, bahwa Pak Pakek, itu, itu, kadang-kadang ya juga, pertanyaannya ini, kita lemparkan sebagai, sinisme juga loh, Pak Pakek kok bisa begini, gitu ya, Nah itu, nah itu, itu saya kira, sekali lagi, ano ya, apa namanya, kalau mau pakai bahasanya Pak Pakek, ya aku izin orang bejo, gitu loh, tetapi, mungkin ini ya, saya kalau mau menjawabnya itu, Amrus, bacaannya sangat kuat, dia tahu lah gitu, Hajun itu juga, yang orang-orang kayak gitu, itu tahu, apa itu realisme sosial, terus tahu ini marsisme, Pak Pakek itu enggak tahu, sama sekali, tapi, tapi, dia hidup justru dari pengalamannya, gitu, nah, teman-teman ini, mungkin ya, sangat ideologis, tapi mungkin lebih, lebih pada, level, level intelek, ya level ini, Pak Pakek ini, rosoh gitu loh, jadi, saya, disamping keberuntungan dia, saya harus tidak menyangkal itu ya, dari segi pengalamannya, saya, diakui bahwa, dia, sama-sama menderitanya, tidak semenderita teman-teman, tidak sampai dibuang balangnya, tapi, kok bisa, satu, lalu kedua juga, semuanya menggarap, tapi kok enggak, seperti Pak Pakek gitu lah, dan ini, memang, tidak bisa diirikan, kok bisa kayak begini, karena, ada faktor yang enggak bisa kita terangkan ya, tapi, toh kalau harus diterangkan, ya itu tadi, mungkin, keunggulan Pak Pakek itu, justru karena, dia tidak tahu mengenai ideologi, dia tidak tahu mengenai, teori marxisme, teori realisme sosial, konfliknya dengan, manifesto kebudayaan, apa itu, dengan teman-teman, apa namanya, yang alirannya lebih humanis, seperti Mas Gun pada waktu itu ya, dia enggak tahu, memang betul, dia, orang yang di belakang itu, tapi sebagai anak muda, ikut pengembira, waktu itu rame-rame, kayak begini, ya itu, dan dia, membatin, tetapi, saya enggak tahu ya, memang saya, tidak terlalu terkenal, dengan Amrus, atau, misbah Tamrin, itu, latar belakangnya gimana, tapi kalau Pak Pakek, jelas dong, miskin, daerah kering, ya, makan segodoh agung, godok, nah itu, samin, nah ini saya pikir, modal dia, belum lagi, dia orang Jawa, lalu, hidup di Jogja, dan dia hidup di dalam sekitar, yang dia bisa gambarkan, tadi, tukang beca, itu real sekali, maka saya pikir, untuk seorang perupa, kalau belajar dari Jogopoke ini, pengalaman, memang jauh lebih penting, daripada sekolah, daripada pengetahuan, itu saya kira, kelebihannya, kecakapannya, dia itu, dia dapat dari rakyat, dan justru, karena dia tidak punya rambu-rambu, ilmu pengetahuan, keintelektualan, aku, aku, bodoh mas, aku orang ngerti opo-opo, terus aku, mengelukis, gitu, ya sudah, tapi itu semua sebenarnya, dari, dari, anu dia, apa namanya, kontak batin dia, yang sangat kaya, dan kadang-kadang, mungkin itu tinggal, simbolik-simbolik yang dia, apa, impuls-impuls, yang dia nyatakan keluar, gitu. Terakhir ini ya, Jogja kehilangan seniman, yang Romo sebut, sebagai seniman ikonik, seniman ikonik, seperti Pak Peking, kira-kira, masih mungkin gak, Jogja, akan ada seniman yang ikonik, dan, kira-kira sarang tersebutnya apa, untuk bisa menjadi seniman ikonik? Saya kira, gini ya, mungkin Pak Peking ini juga, yang terakhir, gitu loh ya, karena, sekarang yang, dia menjadi terkenal, karena, karena perlawanan, nah pada waktu, Orde Baru, perlawanannya jelas, dibaca, dideformasi, gitu, tapi sekarang, mungkin, tidak perlu lagi, saya pikir gitu ya, tidak perlu, atau tidak akan hadir, ya enggak apa-apa, seniman yang ikonik, karena, semua orang, dunianya sudah lain, sama sekali, dunianya sudah, tidak menuntut, sepertian, seni, menuntut, tokoh, seperti Pak Peking, gitu ya, dan Pak Peking ini, lebih tinggalan sejarah, sekarang sejarah, sudah berubah total, mungkin tidak, tidak harus muncul itu lagi, supaya kita menetral, jangan-jangan, kalau enggak ada, kita geloh, gitu ya, mungkin, zaman, zaman, artificial intelligence, zaman, global kayak gini, zaman, posmo kayak gini, enggak perlu lagi muncul itu, gitu ya, saya enggak tahu, tapi, kalau iya ya, yang harus bisa berdialog, dengan zamannya lah, sekarang bagaimana, berdialog dengan zaman ini, gitu, itu, itu, ya, terima kasih, sama-sama ya, sama-sama, berdiri, sekarang, Terima kasih.